selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rosul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad atau Muhammad maka tatkala rosul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata mereka berkata ini adalah sihir yang nyata Quran surat asof ayat 6 di ayat lain Allah berfirman yaitu orang-orang yang mengikuti rosul nabi yang umi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam tawrat dan injil yang ada pada mereka yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang muntah dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya Al-Quran mereka itulah orang-orang yang beruntung Quran Surat Al-A'raf ayat 157 mereka juga memahami bahwa nabi terakhir ini akan tinggal di daerah yang memiliki banyak kebun kurma karena alasan inilah masyarakat Yahudi eksodus dari daerah asalnya di Syam menuju Yastrib nama asal kota Madinah untuk menyambut kehadiran nabi terakhir yang tinggal dalam Ar-Rahik Al-Maktum diterangkan tentang asal Yahudi di Madinah aslinya mereka adalah Ibrani namun setelah mereka pindah ke daerah Hijaz wilayah Madinah dan Mekah mereka melebur dengan kultur Arab mulai dari cara berpakaian bahasa sampai tradisi dan kebudayaan hingga nama mereka dan nama kabilah mereka ke Arab-Araban sampai terjadi hubungan pernikahan antara Yahudi dengan masyarakat Arab hanya saja mereka masih menjaga fanatisme kebangsaan dan tidak berasimilasi penuh dengan masyarakat Arab bahkan mereka membanggakan diri mereka sebagai keturunan Israel Perang dingin Yahudi dan masyarakat Madinah Sikap fanatisme masyarakat Yahudi di Madinah mendorong mereka untuk berusaha merebut kota Madinah dari tangan penduduk Arab untuk mewujudkan tujuan ini mereka berusaha mengadu domba antar suku masyarakat Madinah yang ketika itu terdiri dari dua suku besar Aus dan Khajraj hingga terjadi perang besar antara dua suku ini yang dikenal dengan Perang Buat Ancaman Yahudi kepada penduduk Madinah Karena telah memiliki Taurot dalam masalah keyakinan masyarakat Yahudi merasa diri mereka lebih berperadaban dibandingkan penduduk Arab asli Abul Aliyah menyebutkan bahwa di antara doa orang Yahudi itu adalah Ya Allah utuslah Nabi yang telah disebutkan kisahnya dalam Taurot ini sehingga kami bisa menghukum orang-orang musrik itu dan membantai mereka Allah ceritakan hal ini di dalam Al-Quran dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka padahal sebelumnya mereka mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan pemenangan atas orang-orang kafir Quran Surat Al-Baqarah ayat 89 akan tetapi harapan mereka meleset para Yahudi itu berharap agar Nabi terakhir diutus di kalangan mereka namun ternyata Allah utus dari kalangan orang Arab suku Quraisyus lebih dari itu Nabi terakhir ini tidak berpihak atas nama fanatisme keturunan Israel pupus sudah harapan besar mereka hingga timbul hasad dan dengki kepada masyarakat Arab tidak ada pilihan lain bagi mereka selain pupur terhadap Nabi terakhir itu dilanjutkan ayat tadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika telah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui mereka lalu ingkar kepadanya laknat Allah atas orang-orang yang ingkar itu alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunianya kepada siapa yang dikehendakinya diantara hamba-hambanya Quran surat al-Baqarah ayat 89-90 Ibnu Abbas r.a. menceritakan sebelum diutusnya Nabi orang Yahudi berharap akan mengalahkan kaum Aus dan Khajraj dengan kehadiran Rasulullah s.a.w. ketika Allah mengutus beliau dari syukuh Arab mereka kufur kepadanya dan mengingkari ucapan yang dulu pernah mereka sampaikan hingga Mu'ad bin Jabal dan Bishi bin Bara dari Bani Salamah menyampaikan kepada orang Yahudi Wahai orang Yahudi bertakwalah kepada Allah dan masuklah ke dalam Islam dulu kalian ingin menghabisi kami dengan kehadiran Muhammad s.a.w. ketika kami masih musrik kalian sampaikan kepada kami bahwa beliau akan diutus dan kalian juga menceritakan sifat beliau kepada kami namun pernyataan dua sahabat ini dibantah oleh Yahudi melalui Lidah Salam bin Mishkam dari Bani Nadir orang Yahudi berkata belum datang kepada kami Nabi yang kami kenal sama sekali dia Muhammad bukanlah orang yang pernah kami ceritakan kepada kalian dengan sebab ini Allah turunkan surat Al-Baqoro ayat 8, 9 dan 90 tadi ahli kitab merasa iri dan dengki pelajaran penting yang juga perlu kita garis bawahi sebab terbesar orang Yahudi itu kufur kepada ajaran Nabi Muhammad s.a.w. adalah karena mereka iri dengan kita mereka dengki dengan Nabi Muhammad s.a.w. dan para sahabat Allah sampaikan dalam Al-Quran ketika telah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui mereka lalu ingkar kepadanya laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah karena dengki mengapa Allah menurunkan karunianya kepada siapa yang dikehendakinya diantara hamba-hambanya Quran Surat Al-Baqarah ayat 89-90 makna Allah menurunkan karunianya kepada siapa yang dikehendakinya diantara hamba-hambanya adalah bahwa Allah menurunkan kenabian terakhir kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena desakan sifat iri itu mereka wujudkan dalam usaha memurtadkan kaum muslimin Allah menceritakan di dalam Al-Quran sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat menjadikan kalian kembali kafir setelah kamu beriman karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran Quran Surat Al-Baqarah ayat 109 Anda bisa perhatikan mereka iri dengan agama kita itu artinya ajaran agama kita jauh lebih sempurna dan lebih baik daripada agama mereka dan bahkan tidak bisa dibandingkan karena ajaran agama mereka telah disimpangkan kita ambil suatu contoh jika si A iri kepada si B mana yang lebih baik jelas jawabannya si B lebih baik karena jika si A lebih baik daripada si B untuk apa dia iri kepada si B sekali lagi karena ajaran Islam lebih baik daripada ajaran mereka jika Islam jauh lebih baik daripada Nasrani dan Yahudi lantas dengan alasan apa umat Islam mengucapkan selamat Natal atau selamat tahun baru yang itu semua perayaan agama usang yang seharusnya sudah ditinggalkan namun sangat disayangkan kehadiran generasi Muslim liberal mewakili kelompok kaum muslimin yang rendah diri bukan rendah hati merasa hina di depan agama usang dan diselewengkan wallah waklam mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati